Bisa demi melakukan rapid test dan juga swab test gratis, ratusan petugas honorer berdesakan dan antri hingga berjam-jam di kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Padahal antrian panjang dan berdesakan justru berbahaya dan rentan menjadi media penularan COVID-19. Ratusan petugas honorer dan warga berdesakan dan saling dorong demi bisa mengikuti rapid test dan swab test gratis di kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka bahkan tak menjaga jarak fisik dan saling persentuhan. Antrian panjang terjadi bahkan sebelum acara test gratis dimulai. Alhasil saat gerbang dibuka, warga yang telah antri memaksa masuk. Petugas atau PP yang diterjunkan pun kewalahan. Antrian panjang dan berdesakan seperti itu tentang menjadi media penularan COVID-19. Sejumlah warga mengaku khawatir terpapar saat mengantre. Namun hal ini terpaksa mereka lakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka. Seribu kuota disediakan bagi pekerja honorer seperti petugas PPSU, petugas dinas tata air, dan petugas pengangkut sampah untuk mengikuti rapid dan swab test. Jika pada rapid test dinyatakan reaktif, maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan swab test. Bagi Anda yang ingin melakukan rapid test maupun swab test, diimbau untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jangan sampai Anda yang mulanya sehat justru malah terpapar lantaran perdesakan. Di Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, Lepertahan.